Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dolor gue pencinta elektronika dimanapun Sampai anak anda berada Salam jumpa lagi bersama di elektro channel channel tutorial berbagai pengalaman seputar servis menservis elektronika dan lain-lain ya dulur video sebelumnya kita membahas tentang perbaikan mic ngopros mic ya lor untuk karaokean 2 mic rusak di oplos dan jadi satu oke dulur kita mau bikin apa ya ide kreatif ya lor ini nih bekas kotak obat ya lor kotak obat ataupun kotak vitamin ya lor jadi ini adalah yang tablet besar-besar untuk vitamin nah ini vitamin C ya lor vitamin C kita memanfaatkan jadi sesuatu yang berguna untuk kehidupan sehari-hari ya lor oke tentu ini yang dimanfaatkan ini kawat ya lor kawat tembaga ya lor yang non isolator jadi ini seperti ngambil kabel kabel yang gak ada pelapis isolatornya ya lor tembaga langsung ya lor kita kupas aja ya gak harus gini yang serabut pun boleh ya lor kita perlu ini lor led ini led 5 volt ya lor 3-5 volt 1 watt ya lor ini terus nah ini lor bekas dok lampu led ruangan ya lor ini philip nah saya sudah ambil nah kayak gini sama ya lor tapi ini sudah saya potong lor terus saya rapikan ya lor sama nah ini lor ini yang ini ya lor yang ini saya cabut ya lor nah ini ya lor kita pakai oke dulu lor bagaimana eksekusinya dan seperti apa nanti manfaatnya ya lor disimak selalu ya lor sampai tuntas agar dapat poin penting manfaat di dalamnya satu lagi dulu baterai litium 18650 ini bekas baterai laptop ya lor oke simak sampai tuntas lanjut ya lor pertama-tama kita buang untuk stiker mereknya ini ya lor ya gak dibuang pun gak apa-apa ya lor oke saya buang segini aja ya lor jadikan gak ada mereknya ya lor cuma warna kuning oke nah langkah pertama nah ini lednya lor kita pasang disini ya lor pasang disini tapi sebelum pasang led kita pasang pin ini ya lor tapi gak begini ya lor jadi sisi ininya ada di dalam kita buka dulu lor oke jadi di dalam dan seperti ini ya lor kita lubangin dulu untuk tengahnya sini lor oke agar ininya bisa masuk ya lor seperti ini lor tapi dari sana masukinnya ya lor dari dalam kan dulu di dalam ya lor lanjut nah iya dulur ini sudah masuk ke dalam gini mungkin agak sulit ya lor untuk masukkan ini ya lor ya nah jadi cara saya lor di ujung ini kan ada dratnya ya lor seandainya ini drat ya lor kita lilitkan dengan kawat tembaga tadi ya lor lilit 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 terus kita solasi setelah kita solasi kawatnya kita masukin ke sini nah kan tarik terus ya lor sampai nongol sedikit dibantu tarik dengan tang jadi kita butuh koneksi ya lor antara kawat ini sama plat di bawah ini ya lor kita cek lor apakah ada koneksi intinya kayak gitu ya lor ada triknya ya lor nah ini ada koneksi ya lor karena testernya nyambung lor itu ya lor oke baik karena ini ada kelebihan seperti ini ya lor dan led kita taruh di sini mengganjal ya lor nanti kita kasih semacam bantalan di sini ya lor agar led tidak nempel ini kita pasangkan di positif ya lor ini yang merah ya lor kita soldirkan di sini lor yang merah seperti ini ya lor nanti kita kasih bantalan sedikit biar lednya agak tinggi lanjut iya lor kita potong dulu kawatnya secukupnya ya lor nah ini ya lor ini bisa dibikin ini saya dapat dari karet kering ya lor bisa dibuat dari ban dalam motor ya lor atau sepeda ya lor atau apapun yang penting intinya lednya gak terganjal sama ini ya lor jadi begini ya lor nah nah terus ini kita soldirkan ke sini lor ke positif ya lor kita soldirkan ke sini nah terus yang satu lagi untuk jalur negatifnya kita buat lubang di sini ya lor nanti buat kawat kita masukkan ke dalam ya lor kawat ya lor jalur negatif oke lor ya saya lubangkan sini dulu kita soldirkan sini soldirkan negatifnya juga lanjut iya seperti ini ya lor sudah disoldir ya lor nah ini jalur positifnya lor ini jalur positifnya yang ketengah tadi ya lor yang ketemu sama yang ini ya lor yang tengah nah negatifnya tadi kan saya lubangi lor disini lor nah ini sudah disoldir untuk negatifnya ya lor dilubangi bisa dilihat ya lor nah itu ya lor sebelah kiri ya lor sudah dilubangi disoldir ke pin negatifnya ya lor oke nah terus ini juga sudah saya lem lor pakai lem korea ini ya lor ini tinggal penyesuaian nanti kita urusan bagian bawah lor bagian ininya ya lor disimak terus sampai tutas iya lor seperti ini ya lor kita mau urusi bagian ininya ya lor penutup penutupnya ya lor kita tes dulu ya lor ini untuk baterai negatif ini positif ya lor jadi yang ada coakan seperti ini nah ini positif lor kalau yang sini polos ya lor ini positif ya lor oke kita masukin kita masukin nanti ini pinggirannya bisa kita pertebal ya lor atau baterainya kita balut dengan kertas atau karton ya lor atau apalah jadi posisinya bisa di tengah ya lor di tengah lurus gini ya lor nah terus nah ini ketinggian lor ketinggian gak bisa masuk oke kita harus papras ini ya lor bagian tengahnya ya lor tengahnya ini dulu kita papras ya lor lanjut ya lor ini sudah saya gergaji tadi lor tapi masih ketinggian ya lor sepertinya ya lor masih ketinggian masih nyangkut di tengahnya lor nah ini kita pakai tang potong aja ya lor kalau untuk pinggirnya biarin aja lor karena ini mantap ya lor lengket ya lor buat penutupnya yaudah saya papras dulu ya lor nah ini baterainya saya balutkan kertas ya lor terus saya isolasi gini biar ada di tengah-tengah ya lor nah ini negatif ini positif ya kalau pasangnya kebalik yang gak masuk ya lor gak hidup ya lor nah kayak gini lor lah terus nah kita tutup ya masih ada selai ya lor masih koplak nah ini kabel ini kawat ini kita potong aja lor kawat negatifnya oke nah ini biarkan dulu kayak gini lor nah ini masih ada selai lor masih koplak-koplak ya lor nah disitu lor kita disini akan buat bola-bola ya lor bola-bola dari serabut kabel oke disimak terus lor sampai tuntas nah gini lor kita ambil nih kabel biasa ya lor kabel jadi kita ambil serabut tembaga tengahnya ya lor nanti ini kita akan bikin bola-bola gitu ya lor ya untuk sebagai ganjalan juga sebagai koneksi ya lor jangan disikip lor disimak terus sampai lor nah yang baik lor nih udah jadi kayak gini ya lor nah terus disini kabel tembaga kita lilitkan di tengah atau dimana ya lor yang penting terkoneksi ya lor dengan ini lor kira-kira segini terus kita masukin di tengah sini kita mau bikin kawat ini ada tandanya ya lor jadi untuk ngepasi titiknya nanti ya lor nah disini ada yang coakan kayak gini lor kita luruskan aja disini ya lor ini ada coakan ini sebenarnya buat kuku pembuka gini ya lor lak 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 ini kita seset sedikit ya lor bisa dengan geraji besi bisa dengan cutter lah nah kayak ginilah kira-kira ya lor jadi ini bola-bola ini besarnya tergantung sampai si baterainya gak goyang ya lor begitu ditutup ya lor ini lor biar rapat ya lor nah ini bisa begini atau kita bikin ke samping ya lor gini ya lor bikin ke samping oke ke samping bisa kayak gini lor kita potong aja sedikit segini ya lor nanti kita lubangi kita tancap ke dalam ya lor iya lor seperti ini ya lor tuh jadi ini tadi yang belahan ini kesini terus masuk ke sana ke lubang ya lor nah kesini lagi ya lor ketemu disini ya lor oke yang penting ini udah sama si baterai ini sudah gak goyang ya lor udah mentok sampai disini kalau ini kan fleksibel ya lor bisa naik dan turun oke terus yang ini ini boleh lah kita solasi disini ya lor kita potong oke nah kayak gini lor jadi ini kencang ya lor oke ini sudah bisa kita masuk ke nah ini lor kita pasangkan ini lor nanti kita lem ya lor nah seperti inilah kira-kira ya lor biar makin cantik dan ya ini hanya contoh ya lor jadi bisa dikreasikan sendiri ya lor nah ini bisa dikasih aluminium foil ya lor saya sayangnya gak ada lor aluminium foilnya habis kita coba ya lor kita masukin kesini ini sepertinya balutannya kurang tebal ya lor gak apa ya lor oke kita akan coba lor nah ini sebagai saklar lor sebenarnya lor saklar jika ketemu dengan ini negatif ya lor negatif langsung ke led tadi ya lor seperti ini lor tuh mestinya saya berkisah sedikit ya lor ke sebelah sini ini begoknya kesini ya lor jadi pas dengan ini ya lor jadi ini ngepasinnya begini lor jadi kita tes lor eh ya ini gak ngepas lor seperti ini ya lor luar biasa lor on demand lor sangat terang super bright lor sangat bermanfaat banget ini lor untuk mati lampu untuk boleh-boleh aja ya lor tergantung penggunaan ya lor ya ini jelas bisa jadi manfaat ini sebagai saklarnya kita buka ini lor dia akan mati ya lor oke ini hidupkan lagi kayak gini ya lor baik ya lor demikian persembahan dirga elektro semoga bermanfaat ya lor mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati